selamat menikmati apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada apa kabar sahabatku semuanya semoga sahabatku selanjutnya dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sahabatku dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah sahabatku di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersuah kembali dalam program ekonomi syariah sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah dan di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari kamis 22 jumadil akhir 1445 hijriah atau 4 januari 2024 masehi alhamdulillah kita dapat berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya amin amin ya rabbal alamin dan informasi untuk anda sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan seles melalui audio frekuensi anda bisa mendengarkan acara ekonomi syariah ini melalui audio streaming di www.radioku.com atau di www.radiokoonline.com anda juga bisa menyemakan langsung melalui live streaming di facebook radioku Cirebon dan seperti biasa sahabatku ya di program ekonomi syariah ini kita akan kembali belajar bersama asati dari lembaga pengambangan dakwah al-bahcah yaitu bersama al-ustad Muhammad Cekho yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya ustad? Alhamdulillah sehatkan Irfan insyaAllah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim baik ustad di kesempatan ekonomi syariah pagi ini ada tema atau materi apa ustad yang akan disampaikan insyaAllah kita masih membahas tentang waris ya tentang waris kita sampai pada furudul muqaddarah atau pembagian pasti ya baik masyaAllah Ustaz tutup langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Yang kami melihatkan guru kita semua Buaya serta keluarga Semoga Allah SWT Nanti saya menjaga beliau Berikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan sehat Dan boleh diberikan taufiknya Sehingga boleh diberikan kemudahan-kemudahan Terutama kemudahan Dalam urusan beliau Membimbing kita semua Semakin dekat kepada Allah Dan semakin cinta kepada Rasulullah Amin Kang Irfan, para orang tua kami Para pendengar Radio Kuh Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah SWT Pada pagi ini Kita akan bersama-sama Membahas tentang warisan InsyaAllah Semoga kesempatan yang Allah berikan ini Pertanda Allah menghendaki kita Untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Salamat dan salam Kita santungkan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W. Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada Kepada tabin Kepada tabin Tabein Ila Yaumiddin Sampai hari Akhir Kelak Dan semoga kita Termasuk mengikut beliau Yang berhak mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga Berapa mendengar radio Dimanapun Anda berada Pada kesempatan yang lalu Kita telah membahas tentang Furudul Muqaddaroh Kita akan masuk pada Furudul Muqaddaroh Yang pertama Yaitu setengah Namun sebelumnya Mari bersama-sama Kita baca dulu Al-Fatiha Untuk guru-guru kita semua Yang telah mendalui kita Untuk orang tua kita Yang telah mendalui kita Dan juga untuk Kakek, nenek Dan seterusnya Dan juga untuk Saudara-saudara kita Keturunan kita Dan juga untuk Seluruh kaum muslimin Muslimat Muminin Muminat Assalamualaikum Semoga dengan Bacaan Al-Fatiha Tadi kita Diberikan Kelancaran Dan diberikan Ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Kita lanjutkan Bacaan kitab Al-Yakudun Nafis Ima Tahab Ibn Idris Karya Al-Habib Ahmad bin Umar As-Syatiri Rahimahullah Ta'ala Nafaknallahu Bihi Amin Ditaru ini Amin Ila'ankol manyuf Radu Lahun nisfu Yaitu orang-orang Yang berhak Mendapatkan Setengah Jadi Warisan ini Sangking pentingnya Dan Sangking Kentingnya Urusan warisan Di dalam Al-Quran Diterangkan Dengan detail Sampai Setengah Seperempat Seperdelapan Seperenam Itu disebutkan Dengan detail Kalau orangnya Satu Kalau orangnya Dua Insyaallah Dan seterusnya Kalau ada ini Kalau ada itu Jadi Pembagiannya Sangat detail Sekali Di dalam Al-Quran Beda dengan Perintah Perintah yang lain Ataupun Hukum-hukum yang lain Terkadang Didetailkan Di dalam Hatis Kalau untuk Warisan Ini Sudah detail Di dalam Al-Quran Dan ini Menunjukkan Sangat penting Dan Warisan ini Kaitannya Erat sekali Dengan Hawa nafsu Maka Apakah kita Akan mengikuti Hawa nafsu kita Atau Mengikuti Petunjuk Al-Quran Jadi Kalau Misalkan Sebagian Mengikuti Hawa nafsu kita Sehingga Mengesampingkan Al-Quran Pokoknya Enggak Urusan Pengennya Dapat yang Terbanyak Yang terbesar Itu Untuk Warisan Biasanya Seperti itu Dan Kadang Yang gak Dapat juga Kenapa Saya gak Dapat Ini Al-Quran Di salah Nah itu Karena Mengikuti Hawa nafsu Nah sedangkan Orang yang Taat Karena Ditentukan Di dalam Al-Quran Semacam Itu Dan Allah Pasti Maha Maha Adil Di dalam Perbagiannya Orang yang Berhak Mendapatkan Setengah Dari Harta Warisan Setengah Misalkan Hartanya Ada Totalnya Setelah Meninggal Dunia Dia Hanya Meninggalkan Seratus Ribu Misalkan Gak ada Yang lain Sudah Dia Punya Uangnya Cuman Satus Ribu Maka Siapa Yang Dapat Lima Puluh Ribu Ini Siapa Setengah Orang Kalau Membahas Uang Gampang Mungkin Pembagian Matematikanya Tapi Kalau Masih Angka Saja Mungkin Bingung Setengah Satu Perdua Siapa Yang Berhak Setengah Yuf Rodun Nisfu Lihom Satin Setengah Ini Diberikan Kepada Lima Orang Diberikan Kepada Lima Orang Tetapi Lima Orang Ini Tentunya Adalah Furudul Mukodaro Ketentuan Pasti Atau Pembagian Pasti Atau Ketugian Pasti Catah Sudah Ditentukan Hanya Saja Terkadang Ada Yang Tidak Pakai Furudul Mukodaro Tapi Dapat Setengah Terkadang Jadi Dia Dapat Asobah Tapi Dapat Setengah Banyak Dapat Setengah Terkadang Kalau yang ini Dapat Setengah Adalah Karena Furudul Mukodaro Memang Sudah Ditetapkan Dia Dapat Setengah Seperti Itu Tapi Ada Syarat-syaratnya Nah Ini Perlu Diperhatikan Jangan Sampai Ada Yang Salah Sangka Kayak Waktu Itu Ada Yang Bertanya Kemudian Katanya Kalau Anak Itu Dapatnya Sekian Sekian Dia Karena Tentang Pembagian Waris Atau Farwaid Ya Dia Bertanya Soalnya Ternyata Kata Ahli waris Yang lain Enggak Kamu Enggak Setengah Tapi Seperapat Seperempat Waduh Akhirnya Dia Enggak Terima Nanya Ke Ustadz Ya Katanya Setengah Kok Ini Kata Ini Saudara Saya Ini Katanya Saya Dapat Seperapat Waduh Ini Karena Dia Tidak Maka Ada Sarat-saratnya Dan Ini Perlu Dipelajari Dengan Detail Dan Itu Ada Ilmunya Maka Tidak Boleh Asal Saling Menyalahkan Apalagi Kalau Tidak Tahu Terkadang Karena Ngerasa Kakaknya Yang Bantu Adik-adiknya Yang Masya Allah Sampai Adiknya Lulus Sekolah Lulus Kuliah Sampai Apa Tapi Ternyata Dia Dapatnya Seperapat Adiknya Dapatnya Setengah Dan seterusnya Intinya Disitu Sangat Riskan Sekali Dan Bahkan Ini Memerlukan Perhitungan Jadi Kadang Kalau Ditanya Secara Langsung Kan Tidak Ada Tulisannya Jadi Khawatirnya Keliru Maka Harusnya Kalau Tentang Warisan Itu Duduk Bersama Ada Kertasnya Disitu Ditulis Yang Wafat Siapa Ahli Warisnya Siapa Ada Yang Mahcub Apa Tidak Mahcub Itu Terhalang Terhalang Tidak Dapat Warisan Apa Tidak Kemudian Ya Begitulah Harus Dengan Detail Kalau Pertanyaannya Secara Langsung Kemudian Tidak Ada Detailnya Ya Hanya Dikasih Tahu Saja Ini Nanti Dapat Setengah Yang Ini Dapat Seperapat Yang Ini Wah Sepernama Wah Orangnya Malah Bingung Apa Seperapa Sepernama Setengah Ini Jadi Gimana Ini Nah Itu Yang Tanya pun Bingung Karena Bagaimana Polpen Ini Setengah Ini Bagiannya Bingung Juga Maka Harus Duduk Bersama Jadi Kalau Ditanyakan Di Majelis Ya Harus Dilanjutkan Setelah Majelis Jangan Sampai Hanya Ditanyakan Oh Ya Saya Berhak Setengah Tapi Setelah Dihitung Ternyata Hartanya Tidak Cukup Karena Ada Yang Setengah Ada Yang Seper Enam Ada Yang Seper Empat Ada Bingung Apakah Ada Yang Dua Per Tiga Yang Seper Empat Ada Yang Seper Delapan Misalkan Ada Yang Seper Empat Ada Dua Pertiga Kemudian Ada Seper Enam Waduh Ini Gak Jelas Harus Apa Namanya Berubah Asal Masalahnya Jadi Terkadang Juga Berkurang Katanya Setengah Ini Artanya Ada Sepuluh Juta Misalkan Kayak Kemarin Ada Ngitung Juga Ini Setelah Dihitung Pak Ustadz Itu Uangnya Kurang Kan Ini Setengah Sekian Juta Ini Seper Apat Sekian Juta Terus Yang Ini Dapat Seper Enam Sekian Juta Iya Tapi Uangnya Kurang Karena Tidak Tahu Cara Membaginya Jadi Akhirnya Uangnya Kurang Di jumlah Itu Lah kok Lebih Banyak Ini Jumlah Ini Siapa Yang Mau Nebok Siapa Yang Mau Nambah Nah Itu Maka Pembagian Waris Itu Harus Harus Dihitung Dengan Kepala Dingin Sambil Minum Teh Misalkan Seperti itu Sehingga Nanti Jelas Baik Pertama Adalah Azawju Suami Suami Itu Kan Sebenarnya Dia punya Harta Sendiri Istri Juga Punya Harta Barangkali Istri Dapat Warisan Dari Orang Tuanya Uangnya Banyak Maka Ketika Istri Meninggal Nah Uang Itu Sebenarnya Haknya Istri Tapi ketika Istri Meninggal Maka Uang Itu Diwaris Lagi Yang Mewaris Diantaranya Adalah Suaminya Kalau Istri Tidak Punya Anak Juga Maka Anak Yang Waris Seperti Itu Jadi Suami Contohnya Suami Istrinya Meninggal Maka Dia Dapat Setengah Syaratnya Apa Syaratnya Dia Dapat Setengah Jadi Tidak Mentang Suami Wah Ini Istri Saya Meninggal Aduh Tajir Misalkan Uangnya Ada 50 Miliar Berarti Saya 25 Miliar Karena Istri Saya Punya Perusahaan Orang Tua Yang Sudah Diwariskan Punya Ahli Kerja Suaminya Saya Dapat Setengah 25 Miliar Ternyata Syaratnya Adalah Kalau Istri Tadi Tidak Punya Keturunan Yang Berhak Dapat Warisan Jadi Kalau Istrinya Tadi Punya Keturunan Yang Berhak Dapat Warisan Misalkan Punya Anak Walaupun Tidak Dari Suami Tersebut Misalkan Dia Sudah Janda Punya Anak Dua Dinikah Oleh Seorang Laki-laki Nah Seorang Laki-laki Ini Belum Punya Anak Sama Istri Tersebut Nah Tapi Istri Tersebut Tinggal Maka Anaknya Juga Berhak Warisan Nah Kalau Ada Anaknya Yang Berhak Warisan Maka Suami Tidak Dapat Setengah Nanti Ada Hitungannya Lagi Jadi Suami Berhak Setengah Kalau Istrinya Tidak Punya Anak Ya Seperti Itu Ini Anak Istrinya Anak Yang Meninggal Anak Dari Orang Yang Meninggal Yaitu Istrinya Kalau Anak Dari Suaminya Sendiri Misalkan Suaminya Juga Duda Punya Anak Lima Misalkan Kemudian Yang Istri Meninggal Nah Ini Anaknya Suami Tidak Dapat Warisan Bukan Anaknya Istri Tadi Seperti Itu Maka Disini Suami Dapat Setengah Dari Harta Istri Jika Istri Meninggal Tanpa Memiliki Anak Ya Misalkan Nikah Masih Sama-sama Inilah Gadis Sama Pujang Nah Yang Gadis Ini Tadi Sudah Memang Dia Punya Perusahaan Punya Punya Kerja Punya Karir Luar Biasalah Dia Punya Toko Misalkan Seribu Tersebar Di seluruh Indonesia Misalkan Yang Perempuan Ini Belum Punya Anak Tiba-tiba Meninggal Meninggal Nah Suaminya Berhak Mendapatkan Setengah Karena Dalam Akat Yang Sah Dalam Akat Yang Sah Jadi Ini Suami Istri Itu Saling Mewarisi Nah Suami Dapat Setengah I Dalam Ketika Istri Tadi Yang Meninggal Itu Tidak Punya Anak Nah Kalau Misalkan Istri Tadi Punya Anak Tapi Dia Punya Cucu Dan Anaknya Sudah Meninggal Jadi Istrinya Itu Punya Anak Anaknya Sudah Punya Anak Lagi Nah Perhatikan Cucu Nah Yang Anaknya Istri Yang Langsung Itu Meninggal Nah Yang Ada Cucu Nah Cucu Itu Kan Berhak Warisan Juga Cucu Itu Berhak Warisan Juga Kalau Cucu Itu Dari Anak Laki Laki Misalkan Cucu Tersebut Laki 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 Atau Perempuan Dari Anak Laki Laki Maka Dia Berhak Mendapatkan Warisan Nah Itu Termasuk Dalam Faroon Warison Jadi Bintul 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 Jadi Anak Perempuan Tapi Cucu Jadi Bukan Anak Namanya Cucu Kalau Disana Bisa Juga Ada Cucu Tapi Untuk Istilahnya Adalah Anak Yang Dari Turun Turun Kebawah Nah Ini Anak Langsung Perempuan Kalau Perempuan Sendirian Dia Dapat Contohnya Tadi Istri Meninggal Ada Suami Ada Anak Perempuan Satu Maka Suaminya Tidak Dapat Setengah Tapi Anak Perempuannya Dapat Setengah Nah Suaminya Dapat Berapa Itu Nanti Pada Pembagian Dapatnya Adalah Seperempat Dapatnya Seperempat Jadi Suami Ketika Ada Anak Nanti Dapatnya Seperempat Nah Ini Anaknya Si Mayit Kalau Perempuan Sendirian Dapatnya Setengah Kemudian Syaratnya Apa Anak Perempuan Itu Dapatnya Setengah Kalau Tidak Ada Asobah Dari Yang Membawa Dia Untuk Asobah Muasib Itu Adalah Penyebab Anak Perempuan Dapat Asobah Nah Penyebab Anak Perempuan Dapat Asobah Itu Adalah Anak Laki-laki Jadi Kalau Yang Meninggal Itu Tadi Istri Tadi Meninggal Kemudian Punya Anak Perempuan Dan Anak Laki-laki Dua Atau Anak Perempuan Satu Anak Laki-lakinya Dua Tiga Orang Pokoknya Ada Anak Laki-laki Saja Maka Perempuan Anak Perempuan Tadi Tidak Laki Dapat Setengah Tapi Dia Nanti Dapatnya Asobah Bersama Dengan Siapa Asobah Bersama Dengan Saudara Laki-lakinya Yaitu Ibnun Atau Anak Laki-laki Dari Yang Meninggal Dunia Ibnun Itu Jadi Illa Lam Yakun Laha Muasib Tidak Ada Yang Menyebabkan Dia Dapat Asobah Siapa Yang Menyebabkan Dia Dapat Asobah Yaitu Anak Laki-laki Anak Anak Mayit Bukan Anak Anak Perempuan Tadi Jadi Ada Seorang Meninggal Dunia Punya Anak Perempuan Maka Dapat Setengah Satu Setengah Kemudian Contoh Lain Ada Orang Meninggal Punya Anak Perempuan Dan Anak Laki-laki Maka Anak Perempuan Tidak Dapat Setengah Tapi Dia Dapat Asobah Bersama Anak Laki-laki Tapi Yang Sederajat Yang Menjadikan Asobah Bersama Itu Adalah Yang Sederajat Yang Sederajat Siapa Yang Sederajat Ya Saudaranya Dia Yang Laki-laki Seperti Itu Walah Mumasila Walah Mumasila Itu Tidak Ada Anak Perempuan Lain Jadi Dia Sendirian Mumasila Itu Yang Sama Dengan Dia Itu Anak Perempuan Yang Lain Jadi Anaknya Mayit Itu Misalkan Perempuan Dua Nah Kalau Dua Tidak Lagi Setengah Nanti Ada Itungannya Sendiri Kalau Dua Dapatnya Berapa Dua Per Tiga Nah Disini Anak Perempuan Dapat Setengah Kalau Tidak Ada Saudara Laki-laki Dan Tidak Ada Saudari Perempuan Kalau Ada Saudara Laki-laki Dia Dapatnya Asoba Kalau Ada Saudari Perempuan Selain Dia Misalkan Anak Perempuannya Itu Ada Empat Ya Maka Kalau Ada Empat Berarti Lebih Dari Satu Berarti Dua Tiga Nanti Di Bagian Dua Per Tiga Jadi Itulah Yang Menjadi Syarat Anak Perempuan Dapat Setengah Jadi Anak Perempuan Dapat Setengah Kapan Kalau Dia Sendirian Syarat Yang Kedua Apa Tidak Ada Anak Laki-laki Tidak Ada Anak Laki-laki Saudaranya Siapa Saudaranya Anak Perempuan Tadi Jadi Kalau Ada Anak Laki-laki Dari Mayut Itu Maka Dia Dapat Asopah Ini Jadi Setengah Itu Yang Pertama Tadi Suami Syaratnya Yang Mati Atau Yang Meninggal Tidak Punya Anak Kemudian Yang Kedua Adalah Anak Perempuan Syaratnya Adalah Ada Dua Yang Pertama Tidak Ada Anak Laki-laki Yang Kedua Tidak Ada Anak Perempuan Yang Lain Jadi Yang Sama Dengan Dia Kalau Ada Anak Perempuan Tapi Cucu Cucu Bukan Anak Cucu Bintul Ibni Jadi Pakai Perantara Dan Dia Tidak Setara Dengan Bintun Bintus Sulwi Anak Langsung Jadi Kalau Anak Dan Cucu Terajatnya Tinggian Anak Cucu Itu Di Bawahnya Maka Beda Jadi Tetap Anak Perempuan Dapat Setengah Selama Tidak Ada Anak Laki-laki Dan Tidak Ada Anak Perempuan Yang Lain Kalau Ada Anak Perempuan Yang Lain Bagian Lain Yaitu Dua Per Tiga Baik Yang Berikutnya Adalah Bintul Ibni Nah Ini Cucu Bintul Ibni Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Ini Juga Banyak Yang Salah Paham Ada Yang Katanya Cucu Dapat Setengah Katanya Dapat Setengah Ternyata Dia Cucu Dari Anak Perempuan Kalau Cucu Dari Anak Perempuan Tidak Hitungan Disini Hitungannya Lain Terus Kasian Ini Cucu Perempuan Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Itu Dia Ikut Perhitungan Waris Utamanya Dengan Bapaknya Dia Ke Atas Nanti Kesana Dengan Keluarganya Bapaknya Itu Jadi Kasian Gimana Dia punya Bapak Bapaknya Punya Waris Juga Dan Waris Nggak Itulah Nanti Sampai Ke Atas Kalau Nanti Ada Kakeknya Dia Dari Bapaknya Dia Dapat Namanya Bintu Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Kalau Sekarang Ini Maka Dia Tidak Dapat Dari Dua Keluarga Dapat Dari Keluarga Yang Sini Seperti Itu Jadi Seperti Itulah Pembagian Waris Maka Jangan Tidak Adil Kalau Cucu Dari Anak Perempuan Tidak Dapat Dia Punya Hitungan Sendiri Punya Keluarga Sendiri Kalau Keluarga Yang Sini Ini Adalah Bintul Ibni Cucu Dari Anak Laki Laki Yang Mayut Jadi Disini Ada Mayut Orang Meninggal Dunia Punya Anak Laki Laki Anak Laki Laki Ini Punya Anak Perempuan Yang Anak Langsung Tadi Yang Laki Laki Sudah Meninggal Sebelum Mayut Meninggal Sebelum Orang Meninggal Sebelum Orang Tuanya Meninggal Jadi Ketika Orang Tuanya Meninggal Ini Maka Yang Ada Adalah Cucu Jadi Ada Seorang A Dia Punya Anak B Kemudian B Menikah Punya Anak C B Ini Laki Laki Nah Ketika Si A Ini Masih Hidup Itu B Meninggal Dunia Dia Meninggalkan Anak Perempuan C Tadi Itu Nah C Ini Hubungannya Dengan A Itu Adalah Bintul Ibni Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Nah Berarti Bintul Ibni Ini Kalau Yang C Ini Itu Berhak Dapat Warisan Dari A Ketika A Meninggal Dunia Karena B B Sudah Tidak Ada B Kalau B Masih Ada Ini Anak Langsung Ada Maka C Tidak Dapat Ayah Dia Seperti Itu Ini Belajar Barisan Tidak Ada Papan Tulisnya Kalau Ada Papan Tulisnya Bagus Ini Bisa Disaksikan Juga Di Facebook Streaming Itu Barangkali Insya Allah Kan Depan Kan Ada Papan Tulis Yang Bisa Keser Kalau Tidak Ada Ambil Di Kantor Saya Ada Kantor Saya Kesana Nanti Malamnya Diambil Nanti Paginya Buat Ngajar Jadi Kalau Cucu Perempuan Dari anak Lagi-lagi Itu Dapat Setengah Tapi Syaratnya Apa Saja Jadi Nanti Jangan Tengah Ini Cucu Perempuan Dapat Setengah Ternyata Ada Syarat-syaratnya Kalau Tadi Suami Dapat Setengah Syaratnya Satu Kemudian Ini Anak Perempuan Itu Dapat Setengah Syaratnya Dua Apakah Cucu Perempuan Syaratnya Tiga Insyaallah Nanti Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Terima kasih Terima 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 Kali Dan Selamat Kita Akan Jedak Terlebih Dahulu Kemudian Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Pastikan Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Albahce Sendang Sumber Cirewan Anda Masih bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Informasi Untuk Anda Sahabatku Untuk Anda Yang memiliki Pertanyaan Bisa Sampaikan Mulai Dari Sekarang Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Atau Whatsapp Di 081-321-461-079 Atau Untuk Anda Yang Ingin Menanyakan Langsung Melalui Telepon Bisa Juga Di 085-284-700-147 Baik Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Cekul Baik Kita Lanjutkan Materinya Terima Terima Kasih Kang Irfan Dan Juga Pram Melanjutkan Tadi Pembacaan Kitab Al-Yakut Nafis Sampai Pada Manifradu Lahunis Fuh Orang Yang Berhak Mendapatkan Setengah Dari Arta Warisan Tadi Sampai Nomor Tiga Karena Ada Lima Yang Pertama Itu Suami Yang Kedua Adalah Cucu Perempuan Yang Kedua Adalah Anak Perempuan Yang Ketiga Cucu Perempuan Tadi Suami Saratnya Satu Yang Penting Yang Meninggal Atau Istrinya Itu Tidak Punya Keturunan Tidak Punya Anak Yang Kedua Untuk Yang Anak Langsung Pintu Sulbi Anak Perempuan Saratnya Ada Dua Yaitu Ida Lam Yakun Laha Mu'asibun Walam Umasirun Tidak Ada Anak Laki-laki Yang Berhak Mendapatkan Asobah Sehingga Nanti Anak Perempuannya Ini Ikut Asobah Dan Juga Tidak Ada Anak Perempuan Yang Yang Lain Artinya Anak Perempuan Satu-satunya Ini Kalau Anak Perempuan Itu Ada Saudarinya Berarti Anak Perempuannya Ada Dua Atau Ada Tiga Maka Tidak Laki Dapat Setengah Sekarang Cucu Perempuan Berhak Mendapatkan Setengah Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Jangan Salah Faham Seperti Yang Tadi Kita Ceritakan Yang Yang Pertama Ketika Mayitnya Tidak Punya Anak Laki-laki Kalau Mayitnya Punya Anak Perempuan Bagaimana Nanti Ada Perhitungannya Ada Perhitungannya Kalau Ada Anak Laki-laki Maka Cucu Perempuan Ini Tertutup Walaupun Anak Laki-laki Itu Bukan Bapaknya Cucu Perempuan Ini Contohnya Misalkan Ada Seorang Itu Punya Anak Laki-laki Dua Yang Satu Yang Anak Pertama Sudah Menikah Punya Anak Perempuan Kemudian Meninggal Anak Laki-laki Yang Pertama Nah Kan Tinggal Anak Laki-laki Yang Kedua Sama Ada Cucu Perempuan Maka Ketika Orang Tuanya Ini Meninggal Yaitu Apa Namanya Si Kakek Ini Meninggal Bagi Cucu Perempuan Ini Berarti Kakek Maka Ketika Dia Meninggal Berarti Dia Meninggalkan Anak Laki-laki Tadi Anak Kedua Dan Juga Meninggalkan Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Nah Maka Dalam Kasus Ini Cucu Perempuan Mahjub Tertutup Oleh Anak Laki-laki Walaupun Dia Bukan Ayahnya Dia Tapi Pamannya Dia Yang Mana Yang Menjadi Penghalang Ini Pamannya Dia Itu Adalah Anak Laki-laki Dari Mayit Seperti Itu Jadi Maka Ini Perlu Dikasih Gambaran Jadi Anak Cucu Perempuan Tadi Cucu Perempuan Tadi Itu Tidak Lagi Mendapatkan Setengah Ketika Ada Paman Laki-laki Paman Laki-laki Yang itu Adalah Anaknya Mahjid Yaitu Saudaranya Bapaknya Dia Saudaranya Bapaknya Dia Jadi Saudara Bapaknya Dia Itu Menghalangi Karena Apa Karena Saudara Bapaknya Dia Atau Paman Itu Adalah Anak Secara Langsung Dari Kakeknya Si Cucu Perempuan Ini Seperti Itu Jadi Ada Kakek Punya Anak Dua Laki-laki Kemudian Yang Anak Pertama Punya Anak Perempuan Yaitu Maka Posisi Anak Perempuan Tertutup 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 Karena Posisinya Posisinya Anak Posisinya Anak Kuat Sehingga Cucu Ini Tertutup Tapi Ayah Saya Harusnya Berhak Warisan Harusnya Kalau Masih Hidup Ini yang Sering Orang Pada Keliru Jadi Katanya Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Dapat Ya kan Tadi Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Tapi Selama Tidak Ada Yang Menghalangi Siapa Yang Menghalangi Yaitu Waladusul Bin Anak Laki-laki Dari Yang Meninggal Si Kakek Dan Anak Laki-laki Dari Si Kakek Menurut Cucu Perempuan Ini Adalah Pamannya Dia Seperti Itu Jadi Anak Langsung Itu Sampai Sini Mahfum Insya Allah Kang Irfan Faham Semuanya Faham Baik Selanjutnya Adalah Cara Selanjutnya Nah Ini Kalau Ini Harus Dicontohkan Contohnya Ini Contohnya Misalkan Ada Seseorang Namanya A Punya Anak Laki-laki Namanya B Nah B Ini Itu kan Kalau sama A Berarti Waladusul Bin Anak Langsung B Nah B Ini Punya Anak Laki-laki Dua Punya Anak Laki-laki Dua Punya Anak Laki-laki Dua Nah Anak Laki-laki Dua Si B Ini Kalau hubungan Dengan Si A Anak Laki-laki Dua Misalkan C1 dan C2 Ini C1 dan C2 Itu adalah Anak Laki-laki Dari B Maka Maka hubungan C1 Dengan A C2 Dengan A Itu Mereka hubungannya Adalah Ibnu Ibenin Iya kan Atau disebut dengan Waladu Ibenin Anak Laki-laki Dari Anak Anak Laki-laki Berarti Jujur Laki-laki Dari Anak Laki-laki Jadi A Punya Anak B Laki-laki B Punya Anak Laki-laki Dua C1 Dan C2 Kemudian Di sini Ketika Dilihat Ternyata Di sini Si A Sebagai kakek Itu punya Cucu dua Yaitu Laki-laki C1 Dan C2 Nah C1 ini Punya Anak Perempuan Misalkan Anak Perempuan Maka Ini Kalau Disebutkan Secara Urut Dia Bintu Ibeni Ibenin Dua Kali Dia Cucu Tapi Kalau Bahasa Kitanya Mungkin Apa Namanya Buyut Buyut Bahasa Kitanya Anaknya Cucu Itu Buyut Jadi Buyut Itu Kan Nyambung Ke A Ini Ke Kakeknya Yang A Ini Melalui Dua Orang Melalui Dua Orang Sehingga Dia Si D Misalkan Ini Perempuan Yang Namanya D Ini Nyambung Kepada A Melalui Orang Tuanya Melalui Kakeknya Baru Buyutnya Dia Ke atas Buyutnya Ini Buyut Ini Kalau Ayahnya Dia Dan Kakeknya Sudah Nggak Ada Tetapi Buyutnya Masih Ada Hubungan Dia Itu Sebenarnya Adalah Termasuk Hubungan Dari Bintu Ibenin Tapi Ada Dua Derajat Disitu Nah Kalau Kakeknya Meninggal Buyutnya Meninggal Apakah Si Dia Dapat Warisan Sedangkan Orang tua Dan Kakeknya Sudah Meninggal Yang Ada Buyutnya Nah Ternyata Orang tuanya Dia Punya Saudara C2 C2 Ini Termasuk Nyambung Kepada A Kepada Kakeknya Berarti hubungannya Kakek kan Itu melalui Satu orang Sehingga Dia Disebut Waladu Ibenin Waladu Ibenin Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Iya kan Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Maka Berarti Si D Sama C2 Siapa Yang lebih Tinggi C2 Karena Dia Nyambung Kepada A Itu Melalui Satu orang Sedangkan Si Apa Namanya D Itu Nyambung Kepada A Itu Melalui Dua orang Sehingga Ini Si C2 Ini Disebut Waladu Ibenin A'lamin Ha Dia Adalah Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Yang Derajatnya Lebih Tinggi Daripada Ini Buyut Perempuan Ini Dari Buyut Perempuan Ini Gitu Ya Jadi Dia Posisinya Lebih Tinggi Ya Kan Dan Si Anak Perempuan Ini Yang Buyut Perempuan Ini Kalau Panggil C2 Panggilnya Paman Paman Nah Pamannya Dia Kalau Manggil A Itu Kakek Sedangkan Si D Ini Yang Perempuan D Ini Kalau Manggil A Itu Buyut Ini Faham Ya Urutannya Jadi Kalau Ada Waladu Ibenin A'lamin Ha Yaitu Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Yang Posisinya Lebih Tinggi Dari Buyut Dari Cucu Perempuan Tadi Maka Dia Tidak Mendapatkan Setengah Yang Cucu Perempuan Tadi Yang Buyut Tadi Itu Tidak Dapat Setengah Walaupun Dia Posisinya Bintul Ibni Tapi Bintu Ibenin Ibenin Melalui Dua Derajat Seperti Itu Dan Itu Berlaku Walaupun Nanti Pamannya Dia Itu Mungkin Kakeknya Beda Kakeknya Beda Itu Bisa Kasusnya A Punya Anak B1 B2 Laki-laki Semua Nah B1 Punya Anak C1 B2 Punya Anak C2 Laki-laki Semua Nah Itu Juga Ketika C1 Punya Anak D Perempuan Maka Yang C2 Ini Juga Termasuk Pamannya Dia Tapi Melalui Jalur Lain Kakeknya Melalui Jalur Kakeknya Lain Ini Juga Dia Menghalangi Menghalangi Siapa Menghalangi D Kenapa Karena Karena Yang C2 Ini Dia Nyambung Kemayit Kakeknya Dia Itu Melalui Satu Orang Itu Bapaknya Dia B2 C2 B2 B2 A Gitu Itu Ini Juga Termasuk Disebut Dengan Waladu Ibn A'lamin Ha Dia Termasuk Cucu Laki-laki Dari Anak Perempuan Yang Posisinya Lebih Tinggi Daripada Ini Cucu Perempuan Tadi Seperti Itu Dan Begitu Seterusnya Kebawah Misalkan Ada Orang Laki-laki Laki-laki Itu Setara Apa Enggak Misalkan Yang paling Atas Masih Hidup Ini Dapat Apa Enggak Seperti Itu Seperti Yang kita Terangkan Jadi Cucu Perempuan Ini Kalau Enggak Ada Yang Lain Adanya Dia Walaupun 5 Derajat Misalkan Dia Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Dari Anak Laki-laki Sampai Baru Kakeknya Yang Keberapa Kelima Misalkan Dia Dapat Warisan Kalau Yang Atasnya Sudah Enggak Ada Dan Warisannya Setengah Yang penting Saratnya Terpenuhi Warisan Setengah Dia Cucu Perempuan Tunggal Misalkan A Punya Anak Laki-laki B B Punya Anak Laki-laki C C Punya Anak Laki-laki D D Punya Anak Laki-laki E E Punya Anak Perempuan Nah Ini Ternyata E Ini Bapaknya Bapaknya F Ini Anak Perempuan Sudah Meninggal Kakeknya Meninggal Sudah Meninggal Masih Ada A Itu Juga Dapat Warisan Yang F Ini Tadi Karena Dia Termasuk Bintul Ibni Kebawah Kebawah Gitu Ya Karena Yang Bung Terus Keatas Tapi Carang Sekali Jadi Ini Perhitungannya Adalah Tidak Ada Anak Tidak Ada Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Yang Lebih Tinggi Derajatnya Dari Nah Bagaimana Kalau Adanya Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Yang setara Dengan Ini Cucu Perempuan Ini Kalau Setara Gimana Nah Kalau Setara Nanti Jadinya Asobah Jadinya Asobah Jadi Yang Cucu Perempuan Ini Tidak Dapat Setengah Tapi Asobah Dapatnya Bareng Bareng Dengan Yang Cucu Laki-laki Jadi Yang Cucu Perempuan Ini Tidak Laki-laki Tapi Dia Bersama Dengan Cucu Laki-laki Seperti Itu Wala Laha Muasib Cucu Perempuan Jadi Cucu Perempuan Ini Dia Dapat Setengah Kalau Dia Tidak Ada Cucu Laki-laki Setara Dengan Dia Kalau Cucu Laki-laki Lebih Bawah Lain Lagi Kalau Cucu Laki-laki Setara Dengan Dia Maka Menjadi Muasib Yaitu Menyebabkan Cucu Perempuan Mendapatkan Asobah Bersama Dengan Cucu Laki-laki Tadi Seperti Itu Muasib Penyebab Cucu Perempuan Ini Dapat Asobah Jadi Misalkan Apa Namanya Ahli Waris Laki-laki Yang Menyebabkan Ahli Waris Perempuan Dapat Asobah Itu Disebut Muasib Penyebab Ahli Waris Perempuan Dapat Asobah Kalau Bintu Sulbi Yaitu Anak Perempuan Langsung Maka Yang Menyebabkan Dia Dapat Asobah Adalah Anak Laki-laki Langsung Saudaranya Dia Kalau Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Maka Yang Menebabkan Cucu Perempuan Dapat Asobah Adalah Cucu Laki-laki Yang Setara Dengan Dia Yang Setara Kalau Lebih Tinggi Menghalangi Kalau Yang Setara Mendapatkan Dia Asobah Kalau Tidak Setara Tapi Lebih Rendah Ini Bisa Menjadikan Dia Dapat Asobah Itu Namanya Ibn Ibn Mubarok Jadi Nanti Ada Namanya Mubarok Yang Memberkai Karena Apa Kadang Yang Lebih Tinggi Tidak Dapat Dengan Fru Dulu Mukotor Itu Tidak Dapat Ternyata Dia Tidak Dapat Atau Dia Nanti Bisa Saja Terhalang Bagianya Dengan Yang Di Atasnya Yang Perempuan Di Atasnya Tapi Karena Ada Ini Cucu Laki-laki Yang Di bawahnya Dia Levelnya Di bawahnya Tapi Dia Harusnya Dapat Asoba Nah Yang Cucu Perempuan Di Atasnya Dia Nanti Ketarik Yang Tadinya Tidak Dapat Bagian Karena Sudah Diambil Yang Di Atasnya Contoh Yang Di Atasnya Adalah Kalau Di Atasnya Ada Anak Perempuan Dua Maka Cucu Perempuan Ini Tidak Dapat Bagian Karena Dia Harusnya Dapat Sudus Takmirah Listulusen Yaitu Dapat 1.6 Untuk Menyumpernahkan Maka Cucu Perempuan Dapat 1.6 Agar Sama Perempuan Ini Totalnya 2.3 Kan Setengah Tambah 1.6 Itu 2.3 Tapi Ketika Anaknya Perempuan Dua Maka Sudah 2.3 Jadi Cucu Tidak Dapat Tapi Kalau Ada Cucu Laki-laki Di Bawahnya Cucu Laki-laki Di Bawahnya Yang Di Bawahnya Dia Itu Harusnya Cucu Yang Di Bawahnya Ini Asoba Setelah Dia Ngambil Bagiannya Setengah Atau 1.6 Ternyata Karena Dia Tidak Dapat Bagian Ya sudah Dapat Asoba Dari Bawah Jadi Dapat Asoba Bersama Dengan Cucu Laki-laki Yang Di Bawahnya Kalau Cucu Laki-laki Yang Setara Langsung Asoba Jadi Memang Asoba Dan Dia Tidak Berhak Kalau Di Atasnya Maka Terhalang Seperti Itu Kalau Ada Laki-laki Di Atasnya Terhalang Termasuk Cucu Laki-laki Yang Di Bawahnya Terhalang Cucu Laki-laki Di Atasnya Itu Syarat Yang Ketiga Syarat Yang Keempat Dia Sendirian Baru Dapat Setengah Satu Orang Kalau Dia Lebih Dari Satu Maka Dapat Dua Bertiga Seperti Itu Wala Laha Mumazil Jadi Tidak Ada Tidak Ada Yang Menyamai Dia Artinya Tidak Ada Cucu Perempuan Se-level Dengan Dia Kalau Ada Cucu Perempuan Jadi Contohnya C2 Punya Anak Perempuan Juga Berarti Dia Punya Level Yang Sama Punya Saudari Itu Yang Sepupu Yang Levelnya Sama Dengan Dia Perempuan Sama-sama Perempuan Kalau Itu Sama-sama Perempuan Maka Dapatnya Dua Bertiga Dibagi Dua Orang Atau Berapa Orang Selain Mereka Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Masya Allah Terima kasih Pemaparan Materinya Dan Sahabatku Kita Akan Jidak Terlebih Dulu Namun Irfan Informasinya Lagi Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Bisa Anda Sampaikan Melalui Layanan SMS Atau Whatsapp Di 081 321 461 079 Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Melalui Layanan Telepon Bisa Menghubungi 085 Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahca Sedang Sumber Cirebon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sesi Kali Ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Sahabatku Kami Akan Membacakan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Melalui Layanan Whatsapp Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Irfan Langsung Bacakan Pertanyaan Yang Pertama Datangnya Dari Whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah Boleh Menggunakan Uang Hibah Untuk Membayar Hutang Pribadi Atau Sebaiknya Digunakan Untuk Keperluan Yang Lebih Bermanfaat Secara Umum Ustaz Masya Allah Ini Terkait Hibah 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 Dari mana Dan Tujuannya Untuk Siapa Kalau Misalkan Saya Dapat Hibah Dari Siapa Hibah Itu Misalkan Saya Dapat Hibah Dari Tetangga Saya Karena Hibah Itu Bisa Dari mana Saja Saya Tidak Tahu Maksud Beliau Hibah Dari mana Dan Tujuannya Kepada Siapa Kalau Memang Tujuan Untuk Kita Dapat Hibah Misalkan Orang Tua Atau Dari Tetangga Atau Dari Siapa Hibah Memang Hibah Maka Hibah Itu Ketika Sudah Kita Terima Kita Miliki Kita Miliki Dan Hibah Tidak Bisa Ditarik Lagi Kecuali Kalau Yang Memberi Adalah Orang Tetangga Sudah Kita Terima Sudah Tidak Bisa Ditarik Lagi Sudah Jadi Milik Kita Tapi Kalau Orang Tua Saat Kita Menerima Hibah Dari Orang Tua Misalkan Orang Tua Beli Motor Ini Saya Berikan Ke Kamu Hibah Sudah Saya Terima Orang Tua Butuh Uang Boleh Diminta Lagi Selama Motor Ini Belum Saya Jual Sudah Jual Bisa Diminta Lagi Tapi Kalau Masih Milik Saya Dari Orang Tua Boleh Diambil Lagi Jadi Hibah Yang Boleh Diambil Lagi Hibah Orang Tua Tapi Kalau Kepada Orang Lain Tidak Boleh Diambil Lagi Hibah Ketika Diterima Oleh Yang Dituju Maka Itu Menjadi Milik Menjadi Miliknya Dia Maka Kalau Sudah Jadi Milik Pengguna Itu Ya Boleh Sesuai Dengan Kebutuhan Dia Boleh Terserah Asal Tidak Disiasiakan Kalau Pengguna Terserah Dia Dibuang Ke sungai Itu Namanya Atul Mahal Menyanyiakan Harta Itu Tidak Boleh Haram Kalau Digunakan Untuk Misalkan Tadi Katanya Punya Hutang Bayarnya Boleh Atau Mungkin Dia Butuh Beli Sepeda Ondel Boleh Atau Butuh Ternyata Untuk Anak Anak Misalkan Beli Apa Makan Beli Beras Boleh Jadi Hibah Ini Sama Dengan Orang Dapat Infak Sama Juga Dengan Dapat Hadiah Sudah Jadi Milik Cuman Itu Beda Di Definisinya Saja Mana Yang Pahalanya Lebih Besar Hibah Wakaf Atau Hadiah Atau Apa Yang Lebih Besar Adalah Yang Ikhlas Sudah Seperti Itu Jadi Kalau Orang Dapat Hibah Jangan Takut Seolah Hibah Itu adalah Milik Umum Apa Bukan Kalau Tujuannya Kita Nah Beda Kalau Hibah Itu Memang Tujuannya Untuk Umum Misalkan Mohon Maaf Misalkan Anda Apa Berjabat Desa Apa Ini Hibah Untuk Warga Itu Berarti Untuk Warga Bukan Untuk Anda Saya Warga Juga Tapi Jangan Menteri Anda Warga Terus Ini Saya Butuh Banyak Daripada Warga Yang Belum Tentu Seperti Itu Jadi Kalau Anda Dapat Hibah Secara Khusus Dan Orang Yang Memberikan Untuk Anda Hibah Untuk Anda Maka Hibah Tersebut Jadi Milik Maka Kemarin Kita Terangkan Beda Antara Hibah Dan Wakaf Kalau Wakaf Itu Tidak Bisa Diberjual Belikan Tapi Kalau Hibah Bisa Jadi Karena Kenapa Kok Bisa Dijual Belikan Karena Hibah Itu Pemberian Tamlik Yang Bisa Kita Miliki Beda Dengan Wakaf Kalau Wakaf Itu Adalah Kita Diperbolehkan Memanfaatkan Saja Walaupun Wakaf Itu Ditujukan Kepada Saya Misalkan Tapi Saya Hanya Boleh Memanfaatkan Saja Tidak Boleh Menjual Kalau Saya Sudah Meninggal Junia Ini Nanti Kembali Kalau Di Indonesia Pemerintah Pengurus Wakaf Ada Jadi Seperti Itu Kalau Hibah Memang Itu Adalah Hak Milik Maka Boleh Digunakan Untuk Apa Saja Tapi Asalkan Yang Memberi Tadi Tujuannya Adalah Anda Kalau Tujuannya Untuk Orang Banyak Untuk Umum Untuk Apa Jangan Anda Ambil Semuanya Seperti Itu Jadi Hibah Itu Adalah Memang Memang Menjadi Hak Milik Setelah Diterima Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Diambil Lagi Sudah Akat Sudah Diterima Hibah Boleh Dibatalkan Kalau Belum Diserah Terimakan Saya Mau Hibah Ini Misalkan Apa Misalkan Buku Saya Untuk Kang Irfan Sebelum Saya Berikan Ke Kang Irfan Saya Batalkan Boleh Tapi Kalau Sudah Saya Berikan Sudah Serah Terima Tidak Boleh Diambil Lagi Kecuali Saya Bapaknya Kang Irfan Di orang tua Kalau orang tua Boleh Diambil Lagi Seperti Itu Wallahu A'lam Biswa Terima kasih Semoga Bisa Mencerahkan Untuk Sahabat Yang Bertanya Dan Satu Pertanyaan Lagi Karena Waktu Masih Dari Whatsapp Dan Masih Seputar Hibah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana Hukumnya Jika Seseorang Ingin Memberikan Hibah Kepada Tiga Anaknya Namun Ada Satu Anak Yang Belum Balik Apakah Ada Ketentuan Khusus Dalam Hal Ini Baik Baik Yang Satunya Belum Balik Ya Baik Jadi Begini Hibah Itu Diberikan Kepada Siapa Saja Yang Bisa Memiliki Itu Sah Anak Belum Balik Itu Juga Bisa Memiliki Harta Bisa Walaupun Tasaruf Harus Ditasaruf Kan Oleh Wali Atau Yang Merawat Dia Atau Yang Mengurus Dia Tapi Dia Bisa Memiliki Apa Bisa Bisa Memiliki Jadi Anak Baru Lahir Orang Tuanya Meninggal Maka Hartanya Anak Yang Lahir Ini Laki Laki Misalkan Orang Tuanya Meninggal Maka Semua Harta Orang Tuanya Jadi Milik Dia 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 Memiliki Tapi Dia Tidak Bisa Tasaruf Karena Baru Lahir Maka Tasaruf Siapa Yang Mentasaruf Yang Mengurusi Dia Yaitu Walinya Bisa Kakeknya Bisa Pamannya Atau Kalau Tidak Ada Hakim Atau Siapa Atau Orang Lain Yang Aman Jadi Yang Mentasaruf Hartanya Dia Untuk Makan Dia Dan Seterusnya Itu Wali Tapi Siapa Yang Memiliki Anak Kecil Tadi Dia Memiliki Bisa Memiliki Maka Kalau Kita Hibah Kepada Anak Anak Itu Ya Boleh Dan Sah Nah Disitu Yang Paling Penting Yang Hibah Kepada Anak Anak Memang Disunahkan Itu Dengan Adil Disunahkan Dengan Adil Nah Disini Orang tua Pasti Bisa Melihat Dan Mempertimbangkan Mana Yang Lebih Maslah Dan Seperti Apa Kebutuhan Anak Anak Jadi Terkadang Adil Itu Tidak Harus Sama Persis Misalkan Ada Anak Sudah SMA Ada Anak Masih SD Misalkan Maka Kebutuhannya Kan Lain Memang Tidak Harus Sama Tetapi Kalau Memang Sudah Apa Namanya Sudah Saling Mengerti Semuanya Itu Memang Disunahkan Sama Agar Hatinya Tidak Rusak Ya Jadi Misalkan Anaknya Ada yang SMA Ada yang Kuliah Ada yang SMP Itu kan Mereka Sudah Faham Semua Ketika Kita Hibah Kepada Mereka Disunahkan Sama Nilainya Sama Agar Mereka Ini Hatinya Tidak Rusak Ya Karena Pasti Nanti Apa Namanya Ini kok Ayah Ngasih Hibah Ke kakak Saya Misalkan 2 miliar Ke saya Cuma 1 miliar Walaupun Sebenarnya Sah-sah Saja Tapi Disunahkan Sama Walaupun Orang tuanya Sudah melihat Ini sebenarnya Kebutuhan Kakaknya Lebih Besar Kenapa Lebih Besar Karena Dia sudah Mereka Sudah punya Anak Ini Dan ini Masih Saya Tanggung Juga Karena SMP Saya Biayain Sampai Dia Kuliah Sampai Nanti Nikah Masih Butuh Biaya Kadang Orang tua Melihat Kebutuhan Semacam Itu Tapi Memang Kalau Sudah Sama-sama Faham Semua Itu Disunahkan Sama Agar Tidak Merusak Hatinya Kalau Ada Perbedaan Maka Diterangkan Biar Didudukan Semuanya Jangan Ribut Kemudian Ini Kebutuhannya Banyak Sekali Misalkan Sudah punya Anak Tiga Dan Seterusnya Terus Kamu Masih Sekolah Masih Saya Biayai Masih Makan Dari Saya Dan Seterusnya Ini Saya Kasih Ini Untuk Ini Saja Tabungan Sampai Kamu Nanti Besar Baru Di Ambil Dan Ini Tabungan Ini Kalau Di Investasikan Bisa Jadi 5 Miliar Kamu Lulus Kuliah Ini Sudah Jadi 5 Miliar Dan Terus Difahamkan Maka Sebenarnya Bebas Orang tua Memberi Hibah Kepada Anaknya Tidak Ada Aturan Khususus Tapi Tadi Sunahnya Saja Berbuat Adil Ketika Orang tua Memahami Jangan Sampai Berbuat Adil Anak Yang Dia Senangi Anak Menyebabkan Pertengkaran Antara Anak Bagaimana Anak Yang Belum Balik Bisa Memiliki Orang tua Hibah Kepada Dia Nanti Jadi Miliknya Dia Tapi Hibah Orang tua Bisa Diambil Lagi Lalu Diingat Hibah Orang tua Selama Belum Dikeluarkan Dari Kepemilikan Anak Itu Masih Diambil Lagi Anaknya Cerdas Dikasih Hibah Sawah Misalkan 10 Hektar Terus Dia Jual Kepada Tetangganya Atau Temennya Setelah Dijual Kepada Temennya Dia Beli Lagi Berarti Orang tua Sudah Tidak Bisa Ambil Lagi Karena Sudah Dikeluarkan Dari Kepemilikan Dia Sudah Dijual Nah Ini Tadi Anak Yang Belum Balikpun Dia Bisa Memiliki Dan Orang tua Pasti Lebih Tahu Mana Yang Lebih Maslahat Dan Sejauh Mana Kemaslahatannya Kalau Dihibahkan Ini Bahkan Ini Seperti Itu Atau Melihat Ternyata Kakaknya Ini Jahat Ini Kalau Tidak Saya Hibahkan Ke Dia Nanti Warisnya Direbut Semua Bisa Saja Tapi Tidak Boleh Sama Sama Itu Dinasihati Kakaknya Dan Seterusnya Kemudian Sama Sama Diberi Hibah Dan Hibah Itu Yang Melihat Orang Tuanya Yang Lebih Paham Orang Tuanya Seberapa Besarnya Dan Seterusnya Tersalah Orang Tuh Tadi Kesunahannya Adalah Sama Kesunahannya Adalah Berbuat Adil Nah Itu Seperti Itu Jadi Boleh Silahkan Anak Belum Balik Boleh Bagaimana Dia menerima Hibah Dia Tidak Usah Menerima Sudah Jadi Miliknya Dia Karena Dia Belum Balik Seperti Itu Dan Dikasih Tahu Ini Sudah Saya Bukan Kepada Kamu Ini Milik Kamu Sudah Dan Disaksikan Oleh Kakak Kakak Biar Tidak Ribut Nanti Kalau Orang Tuh Hanya Meninggal Tidak Dikanggu Lagi Karena Ini Sudah Dari Miliknya Anak Yang Tadi Yang Belum Balik Tadi Kurang Lebih Demikian Jadi Hibah Lebih Flexible Dan Silahkan Diperhatikan Yang lebih Maslahat Dan Tidak Ada Ketentuan Secara Khusus Hanya Saja Tadi Kesunahan Adalah Agar Tidak Saling Benci Antara Anak Tidak Saling Ribut Tidak Saling Hasut Maka Disunahkan Sama Atau Adil Adil Ini Harus Diterangkan Agar Masing-masing Tidak Merasa Terzolimi Wallahu Alam Bis Soap Baik Masya Allah Terima kasih Wissat Atas Jawabannya Semoga Bisa Mencerahkan Untuk Sahabat Yang Pertanya Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Terjawab Dijawab Di Pertemuan Selanjutnya Karena Waktunya Sudah Menyampaikan Kesimpulan Dan Doa Keberkan Baik Irfan Dan juga Para pendengar Di mana Anda Berada Kesimpulan Dari Kajian Kita Pada Pagi Ini Adalah Orang Yang Berhak Mendapatkan Bagian Warisan Sebesar Setengah Harta Warisan Itu Ada Lima Orang Ini Kalau Bagian Pasti Ada Lima Orang Yang Pertama Adalah Suami Ketika Istrinya Meninggal Jika Istrinya Tidak Punya Anak Kemudian Yang Kedua Adalah Anak Perempuan Satu Saja Satu Saja Syaratnya Tidak Ada Anak Laki Laki Jadi Syaratnya Adalah Anak Perempuan Ini Tidak Ada Saudaranya Laki Laki Dan Tidak Ada Saudarinya Perempuan Karena Satu Kalau Dua Berarti Tidak Satu Kemudian Yang Ketiga Adalah Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Nah Itu Tadi Ada Berapa Saratnya Diantar Saratnya Yang Meninggal Dunia Ini Kakeknya Tidak Meninggalkan Anak Anak Sudah Meninggal Semua Anak Laki Laki Atau Cucu Laki Laki Yang Levelnya Lebih Tinggi Dari Cucu Perempuan Ini Maka Kalau Ada Itu Bisa Terhalang Kemudian Juga Saratnya Laki Adalah Tidak Ada Cucu Laki Yang Se-level Dengan Cucu Perempuan Tadi Satu Level Kalau Satu Level Maka Asoba Kemudian Tidak Ada Juga Cucu Perempuan Yang Lain Kalau Ada Cucu Perempuan Yang Lain Nanti Dari 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 Tiga Jadi Kalau Cucu Perempuan Satu Satunya Ini Tidak Ada Cucu Laki Laki Tidak Ada Cucu Yang Laki Maka Dia Dapat Setengah Dan Tidak Ada Cucu Yang Lebih Tinggi Atau Tidak Ada Anak Langsung Dari Dari Kakek Maka Dia Berhak Mendapatkan Setengah Insyaallah Semoga Bermanfaat Dan Semoga Kita Mengamalkannya Dan Semoga Allah Memberikan Ketenangan Dan Ketenteraman Kepada Orang-orang Yang Yang Sekarang Sedang Membagi Warisannya Tidak Ribut Tidak Pertengkar Dan Seterusnya Mari Kita Berdengan Doa Keperagahan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadikanlah Majlis ini Sebab Diamburnya Dosa-dosa Kami Dosa-dosa Kedua Orang-tua Kami Guru-guru Kami Dan Juga Dosa-dosa Murid-murid Kami Dosa-dosa Keluarga Kami Dosa-dosa Keturunan Kami Dan Juga Menjadi Sebab Diamburnya Dosa-dosa Kau Muslimin Muslimat Mu'minin Muminat Allah Ya Allah Kami berkumpul disini Untuk mencari ilmu yang bermanfaat Berikanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Ya Allah Yang dapat Bermanfaat Untuk kami Dan juga Untuk keturunan kami Keluarga kami Dan bermanfaat Untuk kaum Muslimin Muslimat Mu'minin Muminat Allah Ya Allah Hajat kami Sangat banyak Hajat kami Sangat banyak Engkau Maha Tahu Apa yang ada Di hati kami Apa yang ada Di pikiran kami Tentang hajat Hajat kami Ya Allah Maka Kabulkanlah Ya Allah Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Rizki yang halal Yang barokah Ya Allah Yang dapat Bermanfaat Untuk diri kami Keluarga kami Pondok pesantren Masjid Masjid Dan juga Bermanfaat Untuk kaum Muslimin Muslimat Rizki yang halal Yang barokah Ya Allah Yang menjadikan Keluarga Sakinah Mawad Wa Rahmah Keturunan yang Soleh dan Solehah Dan rizki Yang halal Yang barokah Yang menyebabkan Persatuan Tidak menyebabkan Permusuhan Allah Ya Allah Hajat kami Sangat banyak Ya Allah Hajat dunia Dan hajat akhirat Ya Allah Ya Allah Hajat kami Sangat banyak Di antara Ya Allah Bagi mereka Yang sedang sedih Berikanlah Kebahagiaan Bagi mereka Yang sedang sakit Berikanlah Kesembuhan Bagi mereka Yang sedang Diuji Dengan Kekurangan Kekurangan Maka Berikanlah Kesempurnaan Ya Allah Kaburkanlah Hajat mereka Ya Allah Allahumma Ya Allah Hajat kami Sangat banyak Hajat dunia Dan hajat akhirat Ya Allah Di antara Hajat kami Ya Allah Berikanlah Kepada kami Masukkanlah ke dalam hati kami Ya Allah rasa cinta kepada Rasulullah s.a.w Wassalam sehingga kami dengan mudah Mengamalkan sunah-sunahnya Dengan mudah mengamalkan ajaran-ajarannya Ya Allah dan dengan mudah Mengikuti sunah beliau Allahumma ya Allah hajat kami sangat banyak Ya Allah hajat dunia dan hajat akhirat Ya Allah Ya Allah apa hajat kami Ya Allah Maka hajat kami diantaranya adalah Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Yang bisa kami amalkan dengan istiqamah Dengan istiqamah Sehingga kita meninggal dalam keadaan Khusnul khatimah Yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah S.A.W Ala hadihniyah uqluniyatin salihah Wa alaman nabi salabun salihun Wa ilah hadirin nabi Mustafa Muhammadin S.A.W Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Iyakan Allah Iyakan Allah Iyakan Suratulah Wa ilah hadirin nabi 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 Demikian yang bisa kami sampaikan Ada banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maafkan Sebesar-besarnya Dan mohon du'a Assalamuala Wabillahi tawfiq Al-hidayah Wa ridha'ali inayah Walafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaatannya Amin Amin Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Khafartal Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala inayah Anta astaufiruka Wa tubuli Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum